Sejumlah warga di wilayah Kecamatan Lembur Situ berkumpul dan berdiskusi bersama anggota DPRD Kota Sukabumi dari fraksi Partai Gerindra Oli Solihin. Kegiatan tersebut merupakan agenda reses pada masa persidangan kedua tahun 2022-2023 bertempat di desa Tegal Jambu, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi kemarin. Oli Solihin mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu kewajiban anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Sukabumi ini, sejumlah warga sangat aktif menyuarakan keluhan dan keinginannya. Berbagai aspirasi mulai dari bidang infrastruktur, ekonomi hingga kesejahteraan. Oli mengatakan di awal tahun 2023 ini, anggota DPRD Kota Sukabumi bisa bersidatu rahmi dengan warga. Dirinya bisa menyerap aspirasi yang diinginkan oleh warga. Oli menjelaskan bahwa masa reses merupakan masa penting, yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat. Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudian disalurkan. Apa yang dihasilkan dari reses ini nantinya akan diteruskan dan diperjuangkan kepada pemerintah agar aspirasi masyarakat bisa terrealisasi. Aspirasi yang berhasil dihimpun melalui reses nantinya akan diperjuangkan melalui lembaganya. Oli berharap apa yang menjadi usulan masyarakat nantinya juga dapat disampaikan dalam musrenbang, tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota Sukabumi.